Halo teman-teman, dari beberapa video saya yang isinya berupa komparasi dua alat musik atau perbandingan dua alat musik dengan harga yang berbeda jauh, ternyata banyak mendapatkan respon yang baik. Banyak yang suka, banyak yang ngebahas, dan juga banyak yang minta lagi. So, let's do it again. Hari ini saya akan membahas tentang gitar 60 juta versus gitar 600 ribu. Let's go! Pertanyaan yang paling banyak muncul ketika saya membandingkan dua alat musik yang mahal dan yang murah adalah di mana beli gitar, ukulele, atau alat musik dengan harga murah itu? Oh, come on teman-teman. Tinggal cari di internet, banyak. Jangan males! Ada online marketplace. Kamu bisa beli di sana, kamu tinggal ketik harganya. Misalnya, gitar 600 ribu akan keluar. Oke, sekarang kita mulai perbandingannya. Gitar yang pertama di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri kamu adalah Martin D41. Lalu di sebelah kiri saya, gitar 600 ribu. Ini saya beli di Bukalapak yang banyak jual alat-alat musik. Teman-teman cari aja sendiri, jangan males pokoknya. Barangnya udah ada. Oke, supaya seru perbandingannya. Untuk kedua gitar ini, mahal dan murah, saya memakai senar yang sama ukuran dan mereknya. Mari kita coba. Bukalapak yang banyak jual dan mereknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, begitu teman-teman. Barang mahal sudah seharusnya bagus. Ya iyalah, maksud barang mahal terus nggak bagus. Tapi barang murah belum tentu jelek. Kamu harus pinter-pinter memilih ketika membeli barang yang harganya murah. Kalau kamu sekarang punya budgetnya cuma 600 ribu, ya nggak apa-apa. Tapi pilih yang bagus. Pilih-pilih barang di online market store dengan baik karena online market store banyak kamu bisa pilih-pilih, kamu cari yang paling murah, kamu cari yang paling bagus setelah kamu beli. Jadi hasilkan uang yang banyak dari barang yang murah itu, lalu kalau kamu mau beli barang yang mahal dengan uang hasil dari barang yang murah. Itu keren kan? Saya juga kayak gitu kok. Kalau masih ada teman-teman yang belum percaya untuk belanja di online marketplace, jamannya udah berubah teman-teman. Belanja online di marketplace itu lebih aman karena apa? Kalau misalnya barang kamu nggak dikirim-kirim, uang kamu pasti kembali. So, jangan ragu-ragu buat belanja online. Karena mungkin 60% dari barang-barang yang saya punya itu belanjanya online. Oh iya, satu lagi. Mikrofon yang saya pakai ini, yang dipakai untuk teman-teman audionya dengerin ini sekarang, itu saya beli juga di online marketplace, harganya 300 ribu. Harga mungkin bisa berubah. Kalau kamu bisa dapat yang lebih murah, mungkin ada. Kalau teman-teman mau cari alat musik, dari yang murah sampai yang mahal, buka aja Bukalapak. Semoga pembahasan kali ini ada gunanya ya. Beli yang murah, hasilkan uang yang banyak, lalu beli yang mahal. Suarakan musikmu dan jangan lupa senyum hari ini.